Kamu tau siapa yang mau pulang? Papa Al Kamu pulang Kamu senang sekali Tadi papa gak sengaja dorong kamu sampe jatuh Papa kenapa sih? Papa kenapa sih arogan banget sekarang? Setelah mengenal Arumi tuh papa tuh beda banget pak Kalau mama masih ada mama tuh pasti akan kecewa sama sikapnya papa Kenapa sih harus bawa-bawa almarhum mama kamu? Lagipun ini gak ada sama sekali hubungannya sama Arumi Kamu udah berapa lama pacaran sama Randy tuh? Udah lama Udah papa bilangin berulang kali Jauhi Randy kamu malah deket-deket Sampai dia sekarang berani lagi ngelamar kamu Mau apa dia? Mau main-main sama papa? Iya? Niatnya mas Randy tuh baik pak Kenapa papa malah mikir dia mau main-main? Dia itu niatnya memuliakan aku, menghalalkan aku sebagai istrinya Jadi kamu pikir kalo kamu menikah sama Randy jadi istrinya Terus kamu jadi mulia gitu? Papa lupa sama status aku yang punya anak tanpa suami Terus sekarang ada laki-laki yang berniat baik mau ngelamar aku pak Harusnya papa itu kasih restu, kasih jalan buat hubungan kami bukannya malah menghina Masalahnya Randy itu gak ada pantas-pantesnya buat kamu Kirana Banyak laki-laki lain yang jauh lebih pantas buat kamu Salahnya mas Randy itu apa? Emang dia pernah berbuat jahat? Pernah kurang ngajar sama aku? Enggak pak dia masih tetep sopan sama papa, tetep menghormati papa, kak Devan, kak Elsa Kamu tau? Randy itu gak ada pantasnya bersanding sama kamu Karena dia adalah orang sulhannya Rosa Sampai kapanpun papa gak akan sudi ngeliat kamu berdamping sama Randy, ngerti? Pak tolong lihat kan Mas Randy itu gak ada sangkut pautnya sama urusan papa dan Tante Rosa Jadi tolong jangan bawa-bawa dia Pokoknya kamu nurut aja sama papa, jauhi Randy, paham? Ternyata benar apa yang dibilang Kirana Harusnya saya tidak gegabat Saya benar-benar gak nyangka Pak Brahma bisa berlaku kasar terhadap saya Halo pak, Assalamualaikum Alhamdulillah, kabar saya baik Oh baik pak, baik Saya akan ke lapas secepatnya pak Terima kasih infonya Waalaikumsalam Oh my God Ya Allah Ya Allah terima kasih Tuhan Terima kasih Allah Pulang, akhirnya pulang Ya saya? Siapa yang pulang? Kamu tahu siapa yang mau pulang? Bapak Al kamu pulang Malang Ooooooh Senang sekali Kenapa Bu? Ibu kenapa Bu? Mas Al kalian mau pulang? Tiket pesawatnya Ibu, ibu Jadi ya insya Allah Kalau gak ada halangan Malam ini atau besok pagi Uuuu Uuuuh Uuuuh Aduh kira-kira sekarang Pobos gimana ya Bentukannya ya? Iya apa kurus, apa tambah menul Ih nah gitu Hah? Terakhir kirim foto agak gini Masa bu? Iya Ikut foto sama aslinya ya Iya kan? Gino gino pokoknya Kita simpen kabar gembira ini dulu Kita kan mau ke acaranya Tidak usah. Jangan nunggu, Ibil. Ayo, siap-siap. Ayo, siap-siap. Ayo, siap-siap. Kira-kira... yang lain... pakai baju warna apa ya? Aku sih penasaran banget. Keluarga Pondok Lita, Papa Prama, Zidane, Kirana. Pakai baju warna apa? Tapi gak tau biru ya. Kalo Mama ada di sini... kira-kira lo bakal lembek apa ya? Pasti seru banget deh. Kalo keluarga aku bisa lengkap ada di sini. Papa, Mama, dan juga Mbak Andi. Mbak Andi. Ini udah jam segini, kok Devan belum dateng juga ya? Bukannya dia janji ya, abis Asar udah pulang. Mbak Andi. Ini pasti sebentar lagi tamu-tamu udah dateng nih. Kok gak aktif sih? Coba aku cek posisi dia di mana. Assalamualaikum! 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 Awas pelan-pelan. Cantik sekali! Ini pada pakai baju biru semua. Tante alasannya pakai baju biru karena kan keluarga tante kebanyakan gendernya laki-laki. Jadi kayaknya nih tebak-tebak buah manggis kayaknya laki-laki. Ini Mirna Kiki juga pakai baju warna biru. Ya tadinya saya pengennya pakai baju warna pink. Cuman menurut sama bu bos pakai biru biar bareng. Padahal kalau pakai baju pink kan agak-agak manis, gemes. Gimana gitu ya kan? Manis dari mananya? Masih mendingikilah kalau pakai baju pink masalah manis mah. Ngiri aja lo. Kenapa sih Mamena ngegas terus tadi tadi? Ya enggak gitu. Udah jangan ngegas ya. Manis lho-duanya pakai biru loh. Iya makanya. Gigi kenapa pakai baju biru? Itu tadi mbak ngelihat ibu pakai baju biru yaudah Gigi akhirnya pakai baju biru juga. Daripada nanti Gigi dipotong, gajunya terkadang-kadang nurut. Padahal saya tuh bebasin mereka pakai baju apa aja yang ngikut ya kan? Suka latasin dua-duanya. Tapi niat yang beda nih cuma Reina sama Askara yang pakai baju pink. Nah soalnya aku mau punya adek sepupu perempuan tentu. Kan yang cowok udah ada kajiran sama dedek Askara. Jadi aku pengen saudara perempuan. Wah gitu. Iya tentu biar aku gak sendirin jadi cowok. Tapi Reina cantik pakai baju warna pink ini loh nak. Iya dia juga ganteng kan Tante. Iya tapi ini cowok permen cowok gue. Terus ini Zidan Kirana Dev? Zidan sudah dibalang sama Kirana. Kalau Devan masih di kantor Tante. Masih di kantor sekarang? Ya tapi yaudah dia pasti akan datang kesinilah gak mungkin dia gak datang. Iya seharusnya sih sebelum asar dia udah nyampe sini Tante. Cuma... Macet kan? Macet-macet. Nanti sang pangeran akan datang. Macet kali jam segini kan? Ya mungkin ya Tante. Ya udah. Apalagi pakai kereta kuda. Iya kenceng? Iya. Imajinasinya bagus nih Reina. Siapa yang ngajarin sih? Siapa yang ngajarin sih? Siapa yang ngajarin sih? Banyak banget. Ya ngajarin siapa lagi Bu? Nyambung juga. Ya udah. Bentar ke dalam sekarang. Ayo 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 Ayo. Ayo 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 Ayo. Ayo 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 Ayo. Oh iya. Kamu kenapa pilih baju warna biru? Hmm Zidane pengen punya adik cowo mah. Oh iya? Kenapa Zidane pengen punya adik cowo? Hmm biar bisa temenin Om Devan. Kalau ada yang mau jahati Tante Elsa gitu. Ternyata kamu perhatian banget ya sama Tante Elsa. Iya dong mah. Kan Tante Elsa udah baik sama aku. Ya aku gak mau Tante Elsa kenapa-penapa. Hmm anak kamu baik banget. Mau banget ya sama kamu. Kita doain aja semoga Om Devan sama Tante Elsa itu selalu sehat. Selalu doa minungan Allah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Apa? Apa aku gak pake dress code? Ya apa langsung dari kantor. Adanya ini ya. Pake ini aja. Hmm. Tapi opa tebak anaknya Om Devan cowo apa cewek? Eh. Mau cewek mau cowo ya sama aja. Yang penting nurut sama opanya. Apa? Pasirnya juga belum. Udah disuruh nurut aja. Gimana mau jadi cucunya papa kalo misalnya gak nurut? Gimana? Ini kenapa cucunya tiba-tiba langsung merem bu? Ya biasa lah. Sekarang kan gitu. Makan aja bisa sambil merem. Langsung merem. Aduh. Tidak sih. Gimana sih? Masa ini mengangkat lain. Nah. Oma Rosanya udah dateng. Aku kesana dulu ya. Ya sayang. Dan semangat banget ya kalo ada Oma Rosanya. Udah lah pah. Ya udah kiranya juga mau salaman dulu sama Tante Rosa ya. Oh ya udah kamu kesana aja. Ya kan tamu terhormatnya sudah dateng kan. Silahkan. Pa. Apa itu gak capek marah-marah terus ya? Ya udah. Kan. Buong playnya jangan gyak siapa ya. Willれпис��下去 kali. Tepin. Ayeng. Paeda Vincent Elekin.